Lenong seni pertunjukan sandiwara masyarakat Betawi dari Indonesia. Lenong adalah kesenian teater tradisional atau sandiwara rakyat Betawi yang dibawakan dalam dialek Betawi yang berasal dari Jakarta, Indonesia. Kesenian tradisional ini diiringi musik gambang kromong dengan alat-alat musik seperti gambang, kromong, gong, kendang, kempor, suling, dan kekrek, serta alat musik unsur tionghoa seperti tehian, kongahian, dan sukong. Lakon atau skenario Lenong umumnya mengandung pesan moral, yaitu menolong yang lemah, membenci kerakusan dan perbuatan tercelak. Bahasa yang digunakan dalam Lenong adalah bahasa Melayu, atau kini bahasa Indonesia, dialek Betawi. Lenong dikenal sebagai perpaduan antara kesenian gambang kromong dan lawakan. Konon, istilah Lenong diambil dari nama pedagang Cina, Lin Ong. Menurut cerita rakyat, Lenong biasa menggelar pertunjukan teater yang kini disebut Lenong. Bertujuan menghibur masyarakat dan keluarganya. Sejarah Lenong berkembang sejak akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Kesenian teatrikal tersebut mungkin merupakan adaptasi oleh masyarakat Betawi atas kesenian serupa seperti komedi bangsawan dan teater Stambul yang sudah ada saat itu. Selain itu, Firman Muntacho, seniman Betawi, menyebutkan bahwa Lenong berkembang dari proses teaterisasi musik gambang kromong dan sebagai tontonan sudah dikenal sejak tahun-tahun 1920-an. Lakon-lakon Lenong berkembang dari lawakan-lawakan tanpa alur cerita yang dirangkai-rangkai hingga menjadi pertunjukan semalam suntuk dengan lakon panjang dan utuh. Pada mulanya kesenian ini dipertunjukkan dengan mengamen. Dari kampung ke kampung, pertunjukan diadakan di udara terbuka tanpa panggung. Ketika pertunjukan berlangsung, salah seorang aktor atau aktris mengitari penonton sambil meminta sumbangan secara sukarela. Selanjutnya, Lenong mulai dipertunjukkan atas permintaan pelanggan dalam acara-acara di panggung hajatan seperti resepsi pernikahan. Baru di awal kemerdekaan, teater rakyat ini murni menjadi tontonan panggung. Setelah sempat mengalami masa sulit, pada tahun-tahun 1970-an kesenian Lenong yang dimodifikasi mulai dipertunjukkan secara rutin di panggung Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Selain menggunakan unsur teater modern dalam plot dan tata panggungnya, Lenong yang direvitalisasi tersebut menjadi berdurasi 2 atau 3 jam dan tidak lagi semalam suntuk. Selanjutnya, Lenong juga menjadi populer lewat pertunjukan melalui televisi, yaitu yang ditayangkan oleh TVRI mulai tahun-tahun 1970-an. Beberapa seniman Lenong yang menjadi terkenal sejak saat itu misalnya adalah Bokir, Nasir, Siti, dan Anen. Jenis Lenong Terdapat dua jenis Lenong yaitu Lenong Denes dan Lenong Preman. Dalam Lenong Denes, dari kata Denes dalam dialek Betawi yang berarti dinas atau resmi, aktor dan aktrisnya. Umumnya mengenakan busana formal dan kisahnya berseting kerajaan atau lingkungan kaum bangsawan, Sedangkan dalam Lenong Preman busana yang dikenakan tidak ditentukan oleh sutradara dan umumnya berkisah tentang kehidupan sehari-hari. Selain itu, kedua jenis Lenong ini juga dibedakan dari bahasa yang digunakan, Lenong Denes umumnya menggunakan bahasa yang halus, bahasa Melayu tinggi, sedangkan Lenong Preman menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. Kisah yang dilakonkan dalam Lenong Preman misalnya adalah kisah rakyat yang ditindas oleh tuan tanah dengan pemungutan pajak dan munculnya tokoh pendekar taat beribadah yang membela rakyat dan melawan si tuan tanah jahat. Sementara itu, contoh kisah Lenong Denes adalah kisah-kisah Seribu Satu Malam. Pada perkembangannya, Lenong Preman lebih populer dan berkembang dibandingkan Lenong Denes. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe.